Intro Hari ini, gue mau nge-share kedua produk TWS dari Xiaomi Ini adalah Redmi Buds 4 Lite dan Redmi Buds 4 Active Kedua produk ini dijual dengan harga affordable, terutama buat kualitas yang bisa kalian dapatkan Yaitu mulai dari Rp199.000 untuk Redmi Buds 4 Lite dan Rp179.000 untuk Redmi Buds 4 Active Dan kalau kalian berminat, linknya sudah ada di deskripsi di bawah Dan di video kali ini, kita juga akan bahas apa yang berbeda dari kedua produk ini Supaya kalian lebih gampang menentukan apa yang cocok untuk kebutuhan kalian Jadi langsung aja kita mulai videonya Gue akan mulai dari Redmi Buds 4 Lite Dari sisi desainnya, Buds 4 Lite ini lebih mempunyai desain yang simple dan minimalis Dengan berat yang hanya 35 gram Serta build quality yang cukup kokoh Buds 4 Lite ini sendiri mempunyai desain half-ear Dengan kata lain, ketika kalian menggunakan TWS ini Kalian masih bisa mendengar suara ambient sekitar kalian Cocok buat kalian yang ingin mendengar musik Tanpa harus khawatir dengan suara sekitar yang tidak bisa kalian dengar Di sisi lain, untuk fittingnya sendiri pun karena ini desainnya half-ear Jadi pastinya berasa nyaman banget buat dipakai berlama-lama Karena tidak ada karet yang akan masuk ke telinga kalian Untuk spesifikasinya sendiri, Redmi Buds 4 Lite ini sudah dilengkapi dengan konektivitas Bluetooth versi terbaru Yaitu Bluetooth versi 5.3 Yang menjamin untuk kestabilan koneksinya dan juga pastinya lebih hemat daya Jadi untuk baterai life TWS ini diklaim bisa mencapai 5 jam untuk earbud-nya Serta 20 jam total bersama case-nya Buat kalian para gamer, Buds 4 Lite ini juga sudah mendukung low latency mode Dan tinggal kalian hold aja earbud-nya selama 5 detik untuk mengakses ke low latency mode ini Yang gue suka, pairing di Redmi ini juga gampang banget ya Karena udah mendukung Google Fast Pair Jadi kalian tinggal nyalain aja Bluetooth-nya di smartphone kalian Nanti Buds 4 Lite ini akan otomatis keluar rotifikasi untuk pairing Tanpa perlu kalian repot masuk ke menu Bluetooth-nya Untuk driver-nya sendiri, Buds 4 Lite ini dilengkapi dengan dynamic driver berukuran 12mm Dan punya suara dengan karakter yang warm Detailnya bagus dan bass-nya yang enak untuk sebuah half-ear TWS Dan TWS ini dilengkapi dengan sertifikasi IP54 Splash Proof dan Dust Proof Jadi kalian nggak perlu khawatir terkena keringat saat berolahraga Dan untuk microphone-nya sendiri sudah dilengkapi dengan teknologi ANC atau Environment Noise Cancelling Yang bertujuan untuk meredam suara noise di tempat umum Dan untuk kualitas mic-nya kurang lebih seperti ini Oke sekarang gue udah menggunakan Redmi Buds 4 Lite ya Kalian bisa dengar sendiri kualitas microphone-nya di ruangan studio gue Ruangan indoor dengan ruangan yang cukup hunting Dan kurang lebih seperti ini ya untuk kualitas microphone-nya Dan abis ini gue akan coba switch ke Redmi Buds 4 aktif Supaya kalian ada gambaran juga mengenai kualitas microphone-nya Dan abis itu gue akan coba juga di ruangan yang lebih rame ya Di public space gitu Jadi kalian lihat ada gambaran mengenai kualitas microphone-nya Baik di indoor maupun di ruangan yang lebih rame Sekarang gue akan coba switch dulu ke Redmi Buds 4 aktif Sekarang gue udah switch ke Redmi Buds 4 aktif Dan kurang lebih seperti ini untuk kualitas microphone-nya Jadi kalian bisa menelai makna yang lebih baik antara Redmi Buds 4 Lite Maupun Redmi Buds 4 aktif Untuk di ruangan indoor Sekarang gue akan coba ya di ruangan yang lebih rame yaitu di public space Jadi kalian juga ada gambarnya mengenai kualitas kedua microphone ini Dan sekarang gue akan pindah ke public space Menggunakan Redmi Buds 4 aktif dan Lite Oke sekarang gue sudah berada di public space ya Buat mengetes kualitas dari Redmi Buds 4 Lite Jadi kurang lebih seperti ini untuk kualitas microphone-nya Jadi seperti yang kalian dengar Di belakang gue ini cukup rame Untuk sesuatu yang ada di sesuatu ini Dan kalian bisa mendengar kesehatan teknologi CNC-nya Dan abis ini gue akan switch ke Redmi Buds 4 aktif Supaya kalian bisa mendengar perbedaan Dan para kedua microphone yang ada di CLS terbaru Redmi ini Jadi sekarang gue akan switch ke Redmi Buds 4 aktif Aku abis tangguh dan switch ke Redmi Buds 4 aktif Jadi untuk kualitas microphone-nya kalian bisa membandingkan Dan para sebuahnya mana yang lebih baik Bersama atau kualitas microphone-nya Jadi kalau nanti seperti ini ya Untuk kualitas microphone-nya Saya lagi gue akan kesempatan buat kalian Kita menggunakan kuatitas suara Postal dan juga untuk background Kalau itu ada kualitas microphone-nya Jadi sekarang kita kembali ke Oke sekarang kita lanjut ke TWS kedua dari Redmi Ini adalah Redmi Buds 4 aktif Dari sisi desainnya, Buds 4 aktif ini mempunyai perbedaan Yang dimana untuk desainnya sendiri Dia mempunyai desain in-ear Sehingga lebih cocok kalau kalian butuh TWS Yang bisa nge-seal suara ambient di sekitar kalian Untuk build quality-nya sendiri terbilang bagus Karena berasa ringan dan kokoh untuk case dan earbud-nya Dengan perpaduan warna black dove dan glossy Menambah kesan Buds 4 aktif ini lebih premium Untuk fitting-nya sendiri mempunyai perbedaan Yang dimana desain Redmi Buds 4 aktif ini Punya fitting in-ear Sehingga lebih efektif untuk nge-seal ambient noise Yang berada di sekitar kita Dan akan cocok buat kalian yang memang sering menggunakan TWS Di public space agar tidak terganggu dengan suara sekitar Fitting-nya pun terbilang nyaman Digunakan berjam-jam nggak ada masalah sama sekali Meskipun tetap untuk off-ear Punya keunggulan lebih baik dibandingkan in-ear Untuk sisi kenyamanannya Kalau ngomongin spek Baik dari Buds 4 Lite maupun aktif Mempunyai spek yang sama bagusnya Misalkan untuk driver-nya sendiri Meskipun sama-sama menggunakan dynamic driver berukuran 12mm Tapi dengan fitting yang kedap Akan menghasilkan sound quality yang lebih imersif dibandingkan half-ear Jadi kalau kalian mengutamakan sound quality Tentunya Buds 4 aktif ini akan lebih cocok untuk kebutuhan kalian Tapi kalau kalian mencari kenyamanan yang menjadi prioritas utama Gue rasa Buds 4 Lite akan lebih nyaman dibandingkan Buds 4 aktif Untuk signature-nya sendiri Suara Buds 4 aktif ini masih punya karakter yang mirip sama seperti Buds 4 Lite Dimana untuk bass-nya berasa deep dengan dentuman yang fun Untuk vokalnya pun berasa warp dengan treble yang clear Gue rasa tipikal suara seperti ini akan cocok untuk berbagai genre lagu Overall untuk sound quality Redmi Buds 4 aktif ini Tipikal sound quality yang fun dan all around Untuk berbagai macam kebutuhan multimedia Untuk kalian para gamer Disini pun punya fitur unggulan yang sama Sama seperti di Buds 4 Lite Dimana terdapat low latency mode Dan untuk bluetooth-nya sendiri mempunyai versi yang sama Yaitu bluetooth versi terbaru 5.3 Untuk baterai sendiri diklaim sama seperti Buds 4 Lite juga Yaitu bisa bertahan hingga 5 jam untuk earbud-nya Dan total 28 jam bersama case-nya Dan disini juga sudah men-support fast charging Kalian bisa menggunakan Buds 4 aktif ini selama 110 menit Hanya dengan pengecarsan selama 10 menit Dan yang terakhir Untuk sertifikasi IP rating-nya sendiri Buds 4 aktif ini juga dilengkapi dengan IPX 4 Splash Proof Yang aman terkena keringat dan cipratan air Jadi dengan kata lain, TWS ini juga capable banget Buat kalian pakai olahraga Gak perlu khawatir untuk terkena keringat Oke, jadi itulah kedua TWS affordable terbaru dari Redmi Mudah-mudahan dengan video kali ini Kalian udah gak bingung menentukan Mana yang lebih cocok untuk kebutuhan kalian Dari kedua produk ini Sekali lagi, kalau kalian berminat Linknya sudah gue sertakan di deskripsi di bawah Thank you back for your attention Dan sampai ketemu di video gue selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya